Intro Penasher Dharma Wanita Persatuan atau DWP Aceh, DIAH RT Idawati menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak penyebaran COVID-19 di Kemukiman Lam Teba, Selimum Aceh Besar, Senin 20 April bantuan tersebut merupakan paket sembako yang dikumpulkan secara mandiri oleh masing-masing anggota DWP Aceh dia berharap sedikit bantuan tersebut dapat memberikan keringanan bagi masyarakat kurang mampu khususnya mereka yang terdampak penyebaran COVID-19 dia memberikan apresiasi kepada DWP Aceh atas inisiatifnya menggalang dana pribadi dan menggalang solidaritas untuk berbagi di saat sulit apa yang dilakukan DWP diharapkan juga menjadi contoh bagi pihak lain yang punya kemampuan lebih untuk juga berbagi selain itu, DIAH RT juga mengajak serta kaum ibu untuk berperan aktif mengajak suami dan anak-anaknya agar menghindari keramaian jikapun harus keluar rumah, masyarakat diingatkan untuk selalu memakai masker untuk menghindari tertularnya virus COVID-19 dia pun berharap masyarakat yang berada di Kemukiman Lam Teba dijauhkan dari wabah COVID-19 sementara itu Ketua DWP Aceh, Safrida Yuliani mengatakan ada 150 paket sembako berisi beras, gula, minyak makan, dan kacang hijau yang dikumpulkan dengan dana pribadi anggota DWP Aceh dan diberikan pada masyarakat kurang mampu dari 8 desa di Kemukiman Lam Teba sembako tersebut diberikan secara simbolis di Gampung Lambada dan selanjutnya bantuan tersebut akan diberikan ke masing-masing kepala desa melalui Dinas Sosial Aceh Besar Terima kasih telah menonton!